Keluarga Sandera Israel yang ditahan Hamas kembali ngamuk kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sebab sejak kerabat mereka di Sandera, pemerintah Israel tak kunjung menjamin kebebasan para Sandera. Sebagai bentuk protes, ratusan warga Israel itu jalan kaki selama lima hari menuju rumah Netanyahu. Setelah berjalan selama lima hari, warga Israel kemudian mengepung rumah Netanyahu. Mereka mengecam Netanyahu yang tak kunjung menjamin pembebasan kerabat mereka. Padahal militer Israel yang diperintahkan untuk menghancurkan Hamas telah masuk ke Gaza beberapa waktu lalu. Para pendemo di kediaman Netanyahu itu pun menuntut pemerintah untuk segera bertindak dan menjamin pembebasan kerabat mereka. Terlebih Netanyahu juga tegas menolak gencatan senjata. Diketahui sebelumnya, Hamas telah menyandera sekira 240 orang sejak tanggal 7 Oktober silam. Para tawanan itu berusia antara 9 bulan hingga 85 tahun dan diyakini ditahan di terowongan jauh di bawah jalur Gaza.